Halo semua, balik lagi bersama gue Lainoke, sekarang gue main game judulnya Code B Ya ini game China, game action RPG, dan sebelumnya gue mau mohon maaf Karena ini game tuh tahap testnya dimulainya 2 hari yang lalu Tapi karena Blade and Soul rilis dan gue ngefokusin ke Blade and Soul Jadi gue baru bisa nge-recordnya sekarang Dan masalahnya, ini udah dibatas si playernya ya Sekitar 5.000 player kalau gak salah Dan sekarang kalian udah gak bisa download tap-tap lagi ya Kalau untuk tahap testnya, gue gak tau sampai kapan Ntar ada deskripsi sih infonya Tapi ya kita mulai aja, Code B By the way, itu mirip Panising Grey Raven ya Oke, pertama-tama tuh kita disini milih karakter Tapi asalnya ada gender cewek ini, kita juga pilih ya Bisa pilih yang cowok ya Dan kayaknya ini perubahannya sih Gue gak tau ini perubahannya atau bukan ya Coba aja, mungkin ini perubahannya Tapi kita pake karakter yang cewek ini aja ya Karena emang dari loading screennya Terus juga dari gambar-gambar yang ada di tap-tapnya Ini kalakter utamanya sepertinya yang cewek ini Oke Ada bacaan Cyberpunk ya Dan kalian bisa ngeliat gamenya Game-nya cukup bagus ya Tapi sekali lagi masih tap-test dan juga udah di limit Jadi kalian gak akan bisa mainin gamenya sekarang atau download Cuman, oh liat ini Ya emang dari grafisnya sih emang mirip-mirip Panising ya Aslinya Oke, sekarang kita ngelakuin tutorial dulu Yap, ini dia Tutorial Dan ya ini serangan biasanya Terus juga disini, liat ini Mirip kan ya Dan disini ada skillnya Terus juga disini ada skill keduanya Oke Dan juga disini ada menghindarnya Ada slow motion dan juga Ada kayak si ikonnya ini Jadi kayak skill ultimate-nya lah Atau jadi kayak X skill-nya Ini skill-nya beda ya Dari skill yang biasa Dan kayaknya itu Pas menghindar atau pas kita Entah lah Tuh kan Walaupun gue gak menghindar juga Tapi tetep muncul si warah merah-merahnya ya Gue gak tahu itu berdasarkan apa Cuman Ya dari gameplay-nya Dari battle-nya Ini emang cukup mirip sama Panising Cuman ini juga kayak Ya ini bisa dilihat dari grafisnya Terus juga si animasi skill-nya Dibuatnya Bukan game Kaling-kaling ya Atau Cukup serius juga ini Oke Kita langsung keluarin Dan oke itu ada yang ngebantu Tuh berdasarkan apa Coba sih skill-nya Kalau menghindar itu jelas ya Tapi pas gue lagi gak menghindar juga Itu bisa ngeluarin si skill yang warah merah-merahnya Kalau langsung itu boss-nya Dan tentu saja voice actor-nya bahasa China ini Tangan boss-nya nih kan Oke ini dia Gue udah pernah belum ya Upload game ini sebelumnya atau main game ini sebelumnya Gue rada lupa Damn Oke harus pas banget timingnya Oh my god Gue pasti kalah sih Pastinya ya Oke Timingnya pas Nice Si armory hancur tuh boss-nya tuh Oh my god Eh bukan project Code B ini B Yaitu lebah kan itu si character-nya Kayak lebah emang ya Gue suka cutscene-cutscene yang seperti ini Oh Lihat itu Pasti tap 3 kali loh itu Ya walaupun ngikutin punishing sih Ya ini bukan karing-karing juga Bisa dilihat tadi kan Oke bedanya sama punishing Ya gue banding-bandingin aja Karena emang mirip ini Punishing tuh pas di halaman awalnya Dia Cuman Diem doang kan Pasif gitu lah Kalau ini Ini kayak Bukan open world juga sih Jadi kayak ada markas Cuman gede banget Setepatnya Kita bisa jalan-jalan Ya kemana-mana ya Disini kita bisa ngeliat Karakter kita yang lainnya juga Karena pas kemarin tuh Pas Baru rilis Gue itu langsung mainin kan Dan gue langsung ngebuat Langsung Barisin tutorialnya Dan ya ini karakter gue ini Ralt Yap disini gue naikin skillnya dulu Yang oran ini kan Oke Dan ya bener-bener juga kayak gini ya Bener-bener futuristik lah bisa dibilang Dan ya ini emang perubahannya mungkin Skillnya ada cukup banyak ya Ini kayaknya skill ultimate deh Wah Liat itu Oh keren-keren Dan game ini Ini bukan settingan yang bener-bener maksimal Walaupun ini emang 60 fps Tapi untuk si resolutionnya Gue gak yang maksimal banget Karena Itu nurunin fps ya Terutama pas di battle Terus juga Untuk HDR-nya Kalau gue maksimalin Itu juga bikin ngelag Nah ini di luar markasnya Dan luar markasnya Kita bisa ngeliat player-player lain Tapi gue gak tau kenapa Speed disini Dan oh liat itu Si pingnya 288 Kalau party kayaknya gak akan mungkin sih ya Contohnya player lain Oh ini dia Ya ini ada player lain Yap Jadi di luar markas Dan ini tempatnya bukan cuma ini doang Dan ya sekarang kita menuju ke dungeon Dungeonnya Seperti ini Oke Satu-satu Yap Terus aja ini dungeon base Oke ini dia Cuma ini masih tap tutorial sih Bener-bener di combo banget Liat itu Gak bisa ngapa-ngapain Si musuhnya ya Oke Kelawan bossnya sekarang Dan disini tuh kayak ada Guide-nya Bisa diliat Yap Itu Buat questnya juga Yang di atas tuh ya Ini bossnya loh Gak berkutik juga dia Burser Oke Oh ini selebrasinya Oke sekarang gue udah Nge-equip skill baru disini Gue lupa tadi Gimana ini ya Tapi Ini skill-skillnya Dan juga untuk skillnya Ini kebawah-bawahnya Berdasarkan level ya Masih pada clock Dan ya Gue gak tau di apaan By the way Tadi gue skip yang 1-2 Sekarang kita langsung ke 1-3 aja Jadi yang 1-2 tuh Si game ini Kita gak Cuma tebas-tebasan doang Jadi ada Kayak quest-quest Liat ini Quest-quest yang nyelamatin Team kita Atau group kita ya Jadi Gak terlalu monoton juga Wow Fast-fast banget Gue suka skill yang ketiga tadi Oke Dicoba lagi nih Gimana cara Ngeluarin merah-merahnya Ini dia Oke Semoga kita lawan boss ya Kalau lawan anak buah-anak buahnya Itu Ya mereka kayak Oh ini dia Baru juga dibilang Ini ngelock gak sih Oh Ngapain Gue gak menghindar tadi Itu berdasarkan bunyi sih ya Kalau misalnya bunyi Kita harus menghindar Alright Ini dia Oke Oke Iya Berdasarkan bunyi Kalau punishing kan Berdasarkan kayak cahaya-cahaya gitu Itu ada bunyi juga sih Tapi Keren Seperti kita dapat skill baru lagi disini Kita bisa mengenal langsung previewnya ya Skill ultimate mungkin ini ya Oke Kita melakukan skill ultimate disini Dan Bisakah kita equip Disini Yep Satu empat Dan mulai dari sini Dapat equipment-equipment yang warna biru ya Bukan warna hijau Dan Oh Kayak gini-gini nih Kita harus Ya ini gue gak tau ngapain Nanya Doang kah Kenapa sama bentuknya itu Cuma nanya doang ya Dan Oke Boleh ngelindungin mereka Kayaknya nih Oh iya Jadi Gak terlalu monoton si dungeon ya Ada dungeon yang seperti ini ya Kalau ada bunyi gitu Kalau ada trigger aja Di atas kiri sama kanan HP-nya itu Itu pasti lebih gampang sih Dan Ngapain sekarang Oh Gue Oh buset Musuhnya dateng dari belakang dong Dan Kalau untuk skill ultimate itu energinya udah 100% Jadi Kita tinggal Ngegunain aja Cuman gue pengennya Ngegunain pas lawan Kok nanti ya Oke Tinggal Satu lagi musuhnya Bagus Masih Ada Musuhnya Tapi kita gunain aja Oh wow Efek skillnya Dan Gue lupa menghindar dari tadi Ini dia Ya ini kupingnya harus jeli banget Buset Oke Masih kah? Tapi Cukup Cepet juga itu si energinya Yang untuk skill ultimate Oke Oke Oh iya mereka Oh gue tugasnya Mindahin mereka dari Sana kesini ya Kayaknya ini Sandra sama lawannya mungkin Yah lama banget Ayolah Buset gue Belum-belum nungguin ini Sudah Oke Seperti itu Dan kenapa Dikeluar lagi Kenapa dibalik lagi disini Oh ini equipment-equipmentnya udah pada kebuka ya Dan kita bisa nge-upgrade si equipment ya Pake benda warna hijau yang ada disini Dan juga ada kayak point experience-nya Dan ini ada ratenya ini 90% ya Makin tinggi makin kecil si ratenya Tapi ya gameplaynya sama situ aja Jadi adalah code B Sekali lagi Ini tahap testnya sudah ditutup Buat player baru ya Karena emang dilimit 5000 player Dan untuk first impression-nya Ini game emang mirip Punishing Yes Ini bener-bener mirip Dari UI-nya Terus juga dari gerakan-gerakan Battle-nya Dan dari skill-skillnya juga ya Efek skill-nya juga seperti itu Dan juga musik-musiknya Cuman Walaupun mirip Tapi ini bukan kaleng-kaleng ya Karena ini sama-sama bagus Tapi ya emang Masih perlu banyak yang harus dioptimize Karena game ini juga Emang termasuk berat Apalagi untuk settingan maksimal Jadi banyak frame drop-nya Cuman ya ini masih tahap CBT Jadi pastinya Kalau untuk perilisan nanti Udah banyak yang Dibenahin ya Oke Di gameplaynya sama situ aja Kalau suka dengan videonya silahkan like Kalau suka dengan channelnya silahkan subscribe Kalau ada saran dan kritik Kita akan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye